Pemirsa menjadi seorang prajurit Angkatan Laut, khususnya yang bertugas di kapal perang. Tentunya harus selalu siap sedia meninggalkan keluarga demi menjalankan tugas negara. Namun beragam kegiatan pun dapat dilakukan prajurit saat memiliki waktu luang ketika berlayar. Menjadi seorang prajurit TNI tentunya harus selalu siap ketika tugas negara memanggil. Bahkan harus selalu meninggalkan keluarga dengan waktu yang cukup lama ketika bertugas. Seperti aktivitas prajurit Komando Lintas Laut Militer, Colin Lamil, TNI-AIL. Sebagai pembina tunggal Angkutan Laut Militer TNI dan Angkutan Laut Nasional, untuk pertahanan negara di laut, Colin Lamil membawahi beberapa KRI, salah satunya KRI Banda Aceh 593. Para prajurit selalu siaga saat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Walaupun banyak kendala dan beban dalam bertugas karena keterbatasan saat berlayar, namun hal tersebut tidak menjadi kendala untuk mundur dalam tugasnya. Selain rutinitas wajib seorang prajurit saat berada di kapal, seperti penjagaan, pengawasan laut, hingga latihan fisik untuk kebukaran, konsumsi makanan bergizi turut menjadi kebutuhan prajurit. Para prajurit memanfaatkan sedikit peluang dengan bernyanyi bersama sebagai hiburan di salah satu ruangan di kapal. Dengan bebas mereka mengekspresikan suara dan berjoget santai untuk mempererat kebersamaan dan memupuk jiwa korsah. Saya dinas di KRI Banda Aceh kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Kalau pas ketemu sinyal itu pasti buru-buru kita ambil HP, buru-buru kita telepon video call. KRI Banda Aceh sendiri merupakan jenis kapal perang jenis angkut personil dan kendaraan tempur. Memiliki kapasitas angkut 5 helikopter, 24 unit rampur jenis tank, 30 kendaraan taktis sementara untuk minibus 50 unit. Selain menjalankan operasi militer, kapal ini juga sangat rutin melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti distribusi logistik ke daerah pelosok, bantuan operasional arus mudik, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. KRI Banda Aceh ini adalah kapal angkut jenis Landing Platform Dock atau disingkat LPD. Di bawah pembinaan Komando Lintas Laut Militer, fungsi utama dari kapal ini adalah Satu, sebagai kapal angkut personil, kemudian yang kedua sebagai kapal angkut kendaraan, baik itu kendaraan tempur maupun kendaraan non-tempur. Bagi setiap prajurit TDIAL, menjaga keamanan dan melaksanakan pendekakan hukum di laut merupakan tugas sebagai komponen pertahanan utama matra laut. Tugas dan tanggung jawab yang diemban para prajurit tentunya dilaksanakan dengan baik demi tegaknya kedaulatan di NKRI tercinta. Terima kasih telah menonton!